Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Oke kawan-kawan pada kesempatan kali ini Kita akan mencari penyebab putaran stasioner yang terlalu tinggi Pada Toyota Avanza, Dayat Susenia atau yang sejenisnya Intro Trouble yang terjadi adalah putaran stasioner yang terlalu tinggi Padahal pedal gas sudah tidak kita injak Tetapi kalau kita lihat pada speedometer Putarannya masih sekitar 2000 RPM Intro Terlebih dahulu yang kita analisa adalah kita pastikan bahwa Posisi kabel gas tidak terlalu kencang Juga kita lihat pada Baut penahan posisi Tuas gas atau throttle valve Menyentuh pada dudukannya Juga kita periksa kondisi Selang-selang vakum Untuk katup evap Tidak retak Ataupun tidak lepas Tidak lupa juga kita periksa kondisi Selang vakum untuk booster ramp Kita pastikan bahwa kondisinya baik Karena semua yang kita periksa tadi kondisinya baik Maka kita putuskan untuk memeriksa ISC Karena sebagaimana kita tahu ISC berfungsi untuk menaikkan putaran idle pada saat setah dingin Dan juga untuk menaikkan putaran idle ketika ada beban AC dan lain-lain Oke selanjutnya kita buka ISC Kita periksa kondisi valve-nya Dan juga nanti sekalian kita bersihkan rumah daripada throttle body-nya Sekalian juga kita lepas valve daripada katup ISC Dan kita lakukan pelumasan pada poros yang ada pulirnya Selanjutnya kita pasang lagi untuk dilakukan pengetesan pada mesin Untuk memasang katup ISC Perlu kita pasang poros katup pada dudukannya Kemudian kita gerakkan kunci kontak pada posisi on-off Dan sambil ditahan Setelah itu kita pasang katup ISC pada rumah throttle body Dan ternyata putaran mesin masih belum bisa turun Karena itu kita lakukan penggantian terhadap katup ISC-nya Dan setelah kita lakukan penggantian terhadap katup ISC-nya Ternyata putaran stasioner masih terlalu tinggi Setelah kita melakukan pengamatan lebih lanjut Ternyata terjadi keausan pada dudukan katup yang ada di rumah throttle body Sehingga ketika katup ini bergerak maju Dia tidak mampu mempersempit saluran yang ada di rumah throttle body Karena itu solusinya hanya satu Yaitu kita lakukan penggantian terhadap throttle body unit Untuk kesempurnaan kerja ISC ketika kita habis membongkar ISC Ataupun melakukan penggantian Maka perlu kita lakukan proses inisiasi ISC valve Caranya pertama kunci kontak kita on-kan selama 5 detik Kemudian kunci kontak kita off-kan selama 15 detik Selanjutnya kunci kontak kita on dan kita start Sekarang kita lihat pada putaran fast idle-nya Yaitu sekitar 1250 RPM Ketika temperatur semakin naik Maka akan berangsur-angsur Kembali ke putaran stasioner yaitu 750 RPM Sebagai informasi tambahan saya sampaikan Mengapa ada hubungannya antara banyaknya udara yang mengalir dengan naiknya putaran idle Pada kendaraan yang menggunakan MAP sensor Maka besar kecilnya kevakuman pada intik manifold Akan berakibat kepada besar kecilnya tegangan yang dikirim ke ECU Jika kevakuman 0 atau tekanan pada intik menekati 1 atmosfer Maka tegangan outputnya bisa mencapai 3V Hubungannya dengan keausan pada dudukan ISC Jika udara yang mengalir semakin banyak Maka kevakuman pada intik manifold akan semakin kecil Pada data list yang kita dapatkan dari skendul Di sana ketika tekanan pada intik manifold 32 KPA Tegangan outputnya 1,02 V Dan durasi injeksinya 2,8 ms Sementara itu pada kondisi yang lain Jika tekanan pada intik manifold 92 KPA Tegangan output yang dikeluarkan oleh MAP 2,65 V Dan durasi injeksinya tinggi yaitu 10,34 ms Jadi kesimpulannya semakin kecil kevakuman Atau tekanannya mendekati 1 atmosfer Maka tegangan yang dikirim oleh MAP semakin besar Sehingga penyemprotan yang dilakukan akan semakin banyak Oke kawan-kawan itu informasi yang bisa saya sampaikan Ada kekurangannya mohon maaf Semoga Anda sekeluarga selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Pengasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh